Saat ini ada 3 kepala desa di Kabupaten Seluma yang statusnya masih menggantung dan menjadi sorotan DPRD Seluma 3 kades tersebut yakni Kades Kungkai Baru Kejabatan Air Periukan, Mahmudin Kades Desubaru Kejabatan Ilirtalo, Ibrani Dan Kades Kemang Manis Kejabatan Semidang Alas, Alma Jumiarto Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Satu DPRD Seluma, Sugeng Zondrio Yang menurutnya Pemkap Seluma dalam hal ini Pemkap Seluma harus sikap dalam mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Terutama jika seluruh persyaratan dan rangkaian prosesnya sudah terpenuhi Jika terus digantung, ditakutkan akan menghambat perkembangan dan roda pembangunan di desa tersebut nantinya Terutama untuk Kades Kungkai Baru Mahmudin yang mengejutkan pengunduran diri lantaran sakit Menurut Sugeng, hal ini jangan ditunda lagi terlebih lagi informasinya Kades BPD dan perangka desa juga telah menyepakati keputusan Kades tersebut Demi kelancaran roda pemerintahan di desa Kungkai Baru Kami meminta kepada pihak Pemda untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku Dan sepanjang itu masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, silahkan selesaikan baik-baik Terutama kalau yang sudah mengundurkan diri itu kan harusnya segera diproses Artinya memang keinginan dia untuk mengundurkan diri Tetapi kalau ada permasalahan laporan ini, laporan itu tetap dikaji dulu Jangan sampai Pemda nanti salah dalam mengambil satu keputusan Belajari, terutama lihat aturan yang ada, jangan sampai melanggar Untuk diketahui status 3 Kades yang tengah diproses yakni Kades Kungkai Baru Kecampatan Air Periukan Mahmudin Kades Dusun Baru Kecampatan Ilir Talo Ibrani Dan Kades Kembang Manis Kecampatan Semidang Alas Alma Jumerto Ketikanya memiliki latar belakang permasalahannya yang berbeda Untuk Kades Dusun Baru Ibrani Februari lalu Inspektorat Kabupaten Seloma baru saja melakukan audit investigasi atas kasus dugaan perselingkuhan Yang diduga dilakukan oleh sang Kades bersama wanita idaman lain di pematang sawah beberapa waktu lalu Saat ini hasil audit investigasi sudah diserahkan ke Sekretaris Daerah Seloma, Hadianto Untuk segera diproses sebelum akhirnya ditindak lanjuti oleh Bupati Seloma, Erwin Oktavian Sedangkan untuk Kades Kembang Manis Alma Jumerto Saat ini Kades tengah terlibat dalam proses sidang di Pengadilan Negeri di PIKOR kelas 1A Bengkulu Atas pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan tak terduga di BBBD Seloma tahun 2022 lalu Tepatnya saat sang Kades sebelum memimpin desa Kemang Manis Terakhir yakni Kades Kungkai Baru Mahmudin Yang ingin mundur dari jabatan lantaran ingin fokus terhadap pemulihan sakit yang dideritanya Haryadiono RBTV melaporkan